Petugas di Telantas, Polda, Jawa Tengah mengamankan tiga orang bocah di rumah warga terdampak bencana banjir di Karanganyar, Demak. Petugas menduga mereka membobol minimarket di sebelah SPBU Karanganyar. Inilah lokasi minimarket yang diduga menjadi sasaran pencurian yang dilakukan oleh tiga orang bocah asal kecamatan Karanganyar, Demak. Petugas mengamankan tiga bocah ini karena diduga telah membobol minimarket yang lokasinya terhadam banjir. Petugas saat itu bersama lima rekannya patroli ke pemulkiman warga yang ditinggal mengungsi akibat banjir di Duku Mergasari, Karanganyar. Saat perjalanan kembali ke pos tanggul angin di Duku, Babatan, petugas melihat gerak-gerik tiga orang anak mencurigakan di dekat SPBU. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi mendapati tiga anak ini membobol toko dan memergokim pelaku keluar toko mengambil makanan ringan. Karena lokasi minimarket berada di jalur pantura yang terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter, membuat mereka leluasa masuk minimarket. Polisi kemudian membawa terduga pelaku pencurian ke pos tanggul angin dan dimasukkan ke kendaraan BRIMOB untuk menghindari amukan masa. Petugas kemudian membawa ketiga anak tersebut ke Mapol Sekjati kudus untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Demak, Sukma Wijaya, Ainyus melaporkan.